Assalamualaikum halo teman-teman semua apa kabar pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara menyembunyikan tombol barnavigasi yang ada di bawah ini ya walaupun nantinya untuk barnavigasi ini saya sembunyikan tetapi kalian bisa tetap menggunakannya seperti biasa seperti contoh untuk barnavigasi ini sudah saya sembunyikan tetapi jika saya ingin menggunakan barnavigasi ini maka untuk memunculkannya tinggal di sweep keatas maka untuk barnavigasi akan kembali muncul dan bisa dipergunakan seperti biasa ya untuk bisa menyembunyikan barnavigasi di bagian bawah ini supaya tampilan hp kalian lebih keren maka caranya sangat mudah silahkan tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel sam kapok ini terima kasih oke untuk melakukannya disini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu fullscreen immersive aplikasi ini gratis tanpa iklan dan tanpa harus serut ya oke kita install saja untuk aplikasinya untuk ukurannya sangat kecil yaitu 6mb saja ya kita download terlebih dahulu oke berikutnya kita buka kemudian pilih next pilih lagi i agree berikut lagi pilih lagi allow kemudian untuk aplikasi ini kita izinkan supaya tampil di atas aplikasi lain kemudian kita kembali berikutnya pilih allow berikutnya pilih lagi i understand nah pada tampilan ini kemudian kita pilih fullscreen oke secara otomatis untuk bar navigasi yang ada di bawah ini akan disembunyikan dan tidak dilihat lagi ya kemudian kita klik lagi menu pengaturan yang ada di bagian atas ini berikutnya supaya aplikasi ini tetap berjalan ketika hp dimatikan maka kita pilih auto start on boot ya sudah selesai untuk bar navigasi berhasil disembunyikan nah seperti ini teman teman jadi untuk tampilan hp bisa terlihat fullscreen atau layar penuh kemudian untuk memunculkannya tinggal kita sweep ke atas maka untuk bar navigasi ini akan terlihat kembali ya keren sekali bukan? oke dan mungkin sekian saja untuk video tutorial pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat terimakasih banyak sudah menonton jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati